assalamualaikum welcome back to my channel jangan lupa di subscribe like share and comment ya agar channel YouTube ini bisa berkembang terima kasih Hai everyone kali ini kami mau ke Riam Kinarum tapi aku dan suamiku kelewatan jadi balik lagi karena Riam Kinarum ini katanya arah jalan ke Wirang gitu Oke ikutin perjalanan kami ya guys let's go Pantasan dibilangin Riam Kinarum ternyata desa Kinarum aku suka jalannya dulu mungkin Pak Tentara yang maaf ini sudah masuk ke Riam Kinarum terus sejauh 800 meter Alhamdulillah kami sudah sampai di Riam Kinarum wah ini masih ada benderanya masih sisa-sisa 17 17 Agustus kali ya enggak di hilangin ini dibuka maksudnya maaf ya para penonton kalian agak sok dengan kultur bahasa saya karena saya orang Sulawesi Tengah jadi agak-agak lain bahasanya agak baku gitu ah di sini adem ya Oke aku cari perkiran yang sebelah kiri tapi di sini agak sepi ya enggak ada kayaknya orang orang datang camping ini ini cuman satu mobil doang terus anak-anak gitu pada kumpul-kumpul Wah kayaknya kita enggak jadi nih Hai camping di sini Apakah kita harus camping ke tempat lain lagi ini bendungannya kering karena lagi kemarau Hai kalau hujan besar kayaknya pantesan enggak ada orang camping disini karena bendungan ini pernah memakan korban jalan bendungan ini hanya bisa dilalui motor saja ya guys jadi nggak bisa dilalui mobil nah ini juga pasir-pasir ada tampang pasir di sini jadi pasir ini diambil oleh warga dan dijual gitu karena mungkin sungainya ini kalau pas banjir deras kali ya sehingga banyak pasirnya di sini kalau enggak banyak pasir nggak mungkin enggak deras gitu cuman karena ini kemarau makanya sungainya agak surut seperti ini dan itu ada jalanan di sebelah situ itu ada sungai juga tapi karena kami nggak bawa motor cuman dua mobil jadi nggak bisa ke seberang sana makanya insya Allah next time lah baru bisa eksplor ke sungainya yang di dalam sana di sini saya mau berfoto-foto dulu disini bersama suami cuman disini perasaan agak-agak serem ya enggak seperti auranya itu enggak kayak tempat lain gitu loh karena mungkin pernah memakan korban ya sehingga auranya agak serem menurutku karena disini kurang bagus untuk camping jadi terpaksa saya dan suamiku kembali pergi camping ke Riam Bidadari pokoknya pilihan terakhir yang paling bagus itu di Riam Bidadari jadi kalau saya dan suamiku apa ya maksudnya tidak cocok di suatu tempat kayak kayak seperti ini gituin kami bakalan nginap di Riam Bidadari aja gitu karena disana itu bagus ini memang luas sih Riam Kinarum ini htm aku nggak tahu karena nggak ada penjaganya disitu jadi kita masuknya itu gratis kalau kesini jadi di Riam Kinarum ini hanya untuk buat foto-foto aja untuk santai-santai sepertinya kan apa ya kayak nyari WC nya kemana oh itu sana ternyata disitu ada WC nya sana itu tuh itu WC nya sebenarnya aku belum periksa sih WC nya pokoknya kurang bagus lah kalau camping kalau menurutku dan pada akhirnya kami campingnya di Riam Bidadari ini tenta kami sudah berdiri ini tadi dipakai sama trakindo ada acara view nya bagus kan disini ini adem mau sewa terpal lagi satu di sampingnya buat makan-makan gitu ini suamiku lagi bikin arang karena kita mau bakar ikan ini semakin sore semakin banyak orangnya pada datangan di ujung sana juga sudah banyak oke saya mau pasang lampu dulu karena ini bantalnya saya sudah tiup kalau ini bantal angin ini bantal saya sudah tiup sambil nunggu ini saya juga sudah masak tadi tuh masak nasi jadi tinggal suamiku yang bakar ikan oke saya mau pasang lampu dulu guys ini suamiku sudah bakar ikan guys mantap jadi habis maghrib langsung bisa makan coba lihat tenda kami itu berantakan jadi kami itu butuh tenda yang besar begini sama kayak gitu jadi buat makan jadi embun-embun itu soalnya kalau malam itu kalau nggak pakai tenda seperti ini itu langsung embunnya jadi barang-barang basah di bawah tapi kalau pakai tenda seperti ini ya aman di bawah tinggal ditutup aja nah dan itu juga sudah satu matang belinya suamiku itu agak hancur ikannya oke terima kasih yang sudah menonton sehat selalu banyak rezekinya amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh